Setelah nonton video ini, seumur hidup kalian gak bakal beli lilin lagi seperti ini teman-teman Ternyata ada cara rahasia bagaimana supaya kalian tidak membeli lilin lagi Yaitu menggunakan sebuah tutup botol bekas seperti ini saja Ini nanti bisa digunakan seumur hidup dan kalian tanpa perlu membeli lilin lagi teman-teman Pokoknya jangan sampai tetangga kalian tahu ide kreatif yang satu ini Karena kalau biasanya kita beli lilin seperti ini harganya itu benar murah Tapi kalau berkali-kali ya berkali-kali beli berkali-kali beli ini dapat membuat kalian menjadi boros Mending uangnya dialihkan di barang kegunaan lain atau kalian tabung lebih mantap sekali teman-teman Oke kita gak usah beli lilin seperti ini ya kita matikan dulu Jadi disini nanti kita bakalan gunakan tutup botol ya Pastikan tutup botolnya itu menggunakan bahan dari kaleng teman-teman ya Kita buka seperti ini ya Untuk botolnya kita tidak gunakan Kita hanya menggunakan tutup botolnya seperti ini teman-teman Langkah berikutnya langsung saja mari kita eksekusi Nah langsung kita ambil bagian tutup ya Di bagian dalam dari tutupnya ini terdapat sebuah plastik atau karet ya teman-teman ya Disini kita bersihkan dulu Nah untuk cara membersihkannya sangat mudah kalian bisa siapkan gunting seperti ini teman-teman Lalu kita congkel saja bagian dari karet yang ada di dalam tutupnya seperti ini Oke teman-teman setelah lepas seperti ini ya Nah ini bagian dari karetnya kita buang saja Sudah bersih mantap sekali teman-teman seperti ini untuk hasilnya ya Langkah berikutnya disini kita bakalan buat lubang di bagian tengah-tengah dari tutup botolnya ya Untuk cara pembuatan lubang kita masih bisa menggunakan ujung dari gunting yang tajam seperti ini Kita langsung masukkan lalu kita putar-putar seperti ini Nah sudah berlubang ya Jika sudah berlubang seperti ini bagian lubangnya ini masih terlalu kecil Langsung saja kita jembarkan atau kita lebarkan Untuk cara melebarkannya kita masih menggunakan ujung gunting Lalu kita masukkan secara perlahan seperti ini Oke mantap sudah berlubang ya mantul sekali Langkah berikutnya di bagian samping sini ya Di bagian samping tutupnya ini kita bakalan buang ya Kita kasih sedikit lubang lagi Untuk cara pemotongannya kita menggunakan gunting seperti ini Lalu kita potong saja Oke mantap jika sudah seperti ini untuk hasilnya Jadi nanti ada lubang bagian bawah seperti ini Dan juga di bagian tengah atau atas seperti ini teman-teman Langkah berikutnya disini kalian siapkan sebuah kapas seperti ini Kalau tidak mempunyai kapas kalian bisa gunakan sebuah tisu juga bisa Kalau tidak punya tisu bisa menggunakan kain yang agak tebal seperti berbahan anduk itu ya Buat anduk buat setelah mandi itu kalian juga bisa Kalau lebih praktisnya kalian bisa menggunakan kapas seperti ini Kita ambil sedikit saja Jika sudah jangan lupa kita pelintir-pelintir teman-teman Kita gulung-gulung seperti ini ya Jika sudah seperti ini untuk hasilnya teman-teman Langsung saja bagian dari kapas yang sudah kita pelintir tadi Kita langsung masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi Untuk cara memasukkannya dari atas seperti ini ya teman-teman ya Kita masukkan terus Jangan lupa sambil dibutar lebih mudah ya Oke seperti ini kita sisakan sedikit saja Kira-kira panjangnya 1,5 cm Nah untuk bagian yang bawah Kita tinggal masukkan ke bagian lubang yang bawah seperti ini Nah jadi seperti ini untuk hasilnya ya Bakalan berbentuk huruf L Seperti ini mantul sekali teman-teman Nah setelah seperti ini alat yang kita buat ini sudah hampir jadi teman-teman Ini tinggal 99% ya Gampang banget sudah seperti ini saja Mantul sangat praktis ekonomis jual gelis Kalian tinggal siapkan sebuah piring kecil ya Atau lepek biasanya buat untuk minum kopi itu Kalau tidak punya bisa menggunakan piring besar juga bisa Nanti malah lebih awet Bisa berjam-jam bahkan berhari-hari ya Langsung saja alat yang kita buat dari tutup botol tadi Kita taruh di atas seperti ini Mak pelak Oke Sudah kita turunkan di atasnya seperti ini ya teman-teman ya Nah jika sudah seperti ini Alat yang kita buat ini 100% sudah jadi teman-teman Ini benar-benar sangat-sangat praktis ekonomis jual gelis Dan bisa menghemat uang Anda tanpa membeli lilin lagi teman-teman Seperti ini untuk alatnya Dan untuk bahan bakarnya Ini yang lebih spesial Kalian bisa gunakan sebuah minyak goreng bekas seperti ini Disini saya menggunakan minyak goreng bekas ya Lihat ini sudah tipa untuk menggoreng-goreng ya Seperti menggoreng ikan, menggoreng tempe, menggoreng tahu, menggoreng teri Bahkan sampai dari asinan itu ya teman-teman Langsung saja bagian minyak goreng kita sok-sokkan ke dalam wadah piring kecil ini Kita ratakan Jangan lupa bagian dari sumbunya kita kucur-kucur juga Supaya lebih cepat untuk meresapnya teman-teman Seperti ini Oke Tidak usah terlalu banyak Ini nanti bakalan hemat berjam-jam Kalau lebih banyak juga bisa berhari-hari teman-teman Sangat ajaib ya Dibanding kalian beli Mantul sekali teman-teman Dan jika sudah seperti ini Alat yang kita buat ini sudah jadi teman-teman Ini benar-benar sangat praktis Ekonomi jual gelis Sudah menjadi sebuah lentera atau lilin Langsung saja kita nyalakan ya Untuk menyalakannya bisa menggunakan korek biasa atau korek seperti ini juga bisa Langsung saja kita nyalakan seperti ini Oke teman-teman Jika sudah kalian bisa lihat sendiri Cahayanya sangat terang Mantul sekali Ini belum nyala 100% ya Ini kira-kira masih 30%an untuk menyalanya Kita letakkan dulu di bawah Dan jika sudah lilin buatan kita ini sudah jadi teman-teman Ini benar-benar sangat-sangat mantap sekali Bisa memanfaatkan limbah dari sisa penggorengan teman-teman Jadi lebih hemat tanpa harus membeli lilin lagi teman-teman Kalau tidak percaya langsung saja Untuk mengetes kecerahan atau keterangannya Kita matikan lampunya dulu ya Dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman Ini benar-benar sangat-sangat terang sekali Saya sampai melongo melihatnya teman-teman Ternyata kita tidak usah beli lilin lagi Kita bisa buat sendiri bermodal dari tutup botol tadi Kalian bisa membuat sebuah lilin yang sangat-sangat mantap teman-teman Apabila minyaknya habis Kalian tinggal isi ulang di bagian sini ya teman-teman ya Jadi lebih hemat dan praktis dan mantulnya bisa menggunakan minyak goreng bekas Jadi tidak terbuang teman-teman Ini saya jamin lebih hemat dibanding lilin kalian beli di warung-warung terdekat teman-teman Dan nyalanya sama ya Malah lebih terang buatan lilin kita ini Dan ini tanpa asap sama sekali Kalian bisa lihat sendiri Tanpa mengeluarkan asap sama sekali Jadi lebih ramah lingkungan Seperti ini untuk nyalanya sama saja Mantul sekali teman-teman Pokoknya kalian wajib coba ide kreatif yang satu ini Benar-benar Sub indo by broth3rmax